Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Hai teman nike, apa kabar? Semoga hari ini semua dikarenakan kesehatan olehnya Dengan ikan tante sedang mono disini Mengucapkan terima kasih atas kesediaannya Mendengarkan youtube-youtube saya Nah di youtube kali ini Saya akan membahas mengenai Lagi-lagi review dari Follower Loss123 Dimana beliau Bertujuan mengikuti Loss123 karena melihat Youtube-youtube saya yang sebelumnya Dimana saya bisa sembuh atau bisa Stabil hormon tiroidnya Seperti kita ketahui Saya penderita hipertiroid Lalu Dalam waktu 3 bulan Saya dapat mengembalikan hormon saya menjadi normal Itu sudah Sekitar 2 tahun ini Jadi selama 2 tahun ini Hormon saya normal Tidak mengkonsumsi obat-obatan apapun Dan Aman Tidak dioperasi Jadi Kita lihat yuk Ini saya gak sendirian Saya membuktikan bahwa Ada juga follower kami Yang bisa recovery Dari Hipertiroidnya Penderita tiroid Baik itu adalah Hipertiroid Atau hipotiroid Itu biasanya Yang sangat bermasalah Atau ciri khasnya Adalah Punya Pikiran yang membatasi Atau blocking mind Jadi Belum sampai menuju ke hidup sehat Dia belum-belum sudah ketakutan Atau sudah merasakan Tidak sanggup Sehingga Akibatnya Biasanya kita perbaiki dulu mindnya Nah Alhamdulillah Mas Sanjar Pindo Yang kita kenal dengan Mas Dodo ini Bisa dengan cepat beradaptasi Walaupun Saya Dengar juga Tidak semudah itu ya Jadi Mas Dodo juga Kebetulan kita punya tim pendampingan Jadi didampingi secara gratis Jadi pada saat mind mulai Mengkhianati Itu dia bisa punya teman curahan Nah Bagi teman-teman yang ingin juga Seperti Mas Dodo Bisa hubungi kami Di telegram grup gratisan kami Yang disini ini Ingat Gratisan Ini hanya karena Saya merasa bersyukur Saya bisa sembuh dari penyakit-penyakit yang Kata orang-orang Gak bisa sembuh Tapi Terbuktikan Saya bisa sembuh Nah Selain Gaya hidup sehat yang ditarawarkan Juga Mas Dodo Mengkonsumsi suplemen-suplemen Yang Kita sarankan juga Jadi Suplemen-suplemen yang dikonsumsi adalah Gluta Probiotik Enzyme NCT Aswaganda Omega 3 NAC Dan D3 Nah Gaya hidup seperti apa saja Yuk kita dengarkan Di Mas Dodo ini Silahkan Mas Dodo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mengidap Hipertiroid Di Bulan Mei 2021 Awalnya memang Saya bergejala Yang Sangat tidak enak Berdebat-debar Panik Badan Gampang capek Timbul ketakutan Tidak jelas Emosi yang wabil Terus yang Paling Kelihatan itu Badan Berbadan Makin turun drastis Sampai Berbatan saya itu Turun Sampai 15 kilo Ke 46 kilo Yang biasanya itu 60-an Saya penasaran Berkira itu Penyakit apa Terus saya coba Browsing Wah Semuanya Menjelaskan Hal-hal yang Bikin saya Makin takut Dan makin depresi Cuma Saya tetap Cari tahu Cari info Dan Beri dia Tetap sehat Dan Kira saya ikut Grup Awalnya Di Facebook Salah satu grup Tiroid Dan Disitu Ketemulah Link Telegram Yang Mbak Niken Dan Saya coba Masuk Awalnya Saya Baca-baca Dulu Percakapan Di grup Itu Yang Pengen Fafas Saja Terus Saya juga Mendengar Pengalaman Mbak Niken Yang pernah Mengedak Ipertiroid Dan Akhirnya Saya diarahkan Oleh Mbak Niken Dibentuk Oleh Mbak Sari Polam Makan Sehat Sebelum Men Yang Mendukung Memang Agak Berat Sih Awalnya Karena Tantangannya Cukup Berat Cukup Sulit Contoh Dasarnya Kita Disuruh Stop Makan Rasih Itu Yang Hal Yang Maling Berat Cuma Ya Itu Lebih Berat Menghadapi Sensasi Karena Peter Itu Makanya Saya Ya Daripada Menderita Bagus Saya Lebih Hindari Tantangan Nah Memang Di awal Agak Berat Sebelum Pertama Itu Agak Berat Mengubah Kebiasaan Terus Sensasi Sensasi Yang Masih Ada Masih Berat Terus Bulan Berjalan Saya Dapat Ujian Baru Dapat Positif Covid-19 Saya Juga Dibantu Oleh Banikan Dan Teman-teman Di Grup Cancare Awalnya Citi saya Sangat rendah Kalau gak salah Itu 16 Dengan Gejala Cukup ringan Cuma Bikin Mental Sepert Down Demam Selera Makan Hilang Terus Dengan Gejala Covid-19 Yang Stimul Terus Sendilinu Segala Macem Sampai Gejala Teori Saya Makin Terasa Pada Saat Kena Covid-19 Cuma Karena Ini Saya Diberi Tetap Diberikan Semangat Dan Langkah-langkah Untuk Melalui Covid-19 Dan Sampai Tanggal Di Bulan Juli Akhirnya Saya Negatif Dalam Kurang Waktu Hampir Hampir 20 Hari Sudah Sudah Sahat Dari Covid-19 Setelah Itu Saya Coba Cek Lab Tiroid Namun Gejala Tiroid Memang Sudah Merda Sudah Mulai Tenang Debar Sudah Mulai Berkurang Agak Lebih Bugar Dibanding Terakhir Terakhir Saya Tes Lab Itu Alhamdulillah Hormon Saya Normal Namun Saya Belum Konsul Ke Dokter Insya Insya Allah Menghidupan Saya Membuat Selagi Dari Hasil Lab Ini Yang Mudahan Lebih Bisa Lebih Sehat Lagi Dan Bisa Hidup Normal Lagi Karena Hipertiroid Memang Mengganggu Aktivitas Mengganggu Hidup Kita Juga Saya Ucapkan Terima kasih Mbak Niken Mbak Sari Teman-teman Kenker Atau Supurnya Suplemen Suplemen Alhamdulillah Cocok Dengan Saya Sejauh Ini Mudah Mudah Teman-teman Yang Diluar Sana Bisa Mendapatkan Manfaatnya Dengan Suplemen Suplemen Yang Mbak Niken Arahkan Ya Mungkin Sekian Terima kasih Sekali Lagi Terima kasih Mbak Niken Mbak Sari Atas Kebaikan Atas Arahan Semoga Kembalikan Mbak Sari Dan teman-teman Selalu Sehat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Bagaimana Sangat inspiratif Kan Yuk Kita mulai Hidup kita Sehat Kita Jangan ragu Lagi Kalau Aduh Takut deh Sakit ini Sakit itu Bisa Kita Perbaiki Akarnya Insya Allah Kita bisa Mencari lagi Hidup kita Dengan Lebih Sehat Terima kasih Sudah berkenan Mendengarkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Be healthy Be beautiful Be successful And strong With money Ken Terima kasih Terima kasih Terima kasih